Yo, hello minasan, selamat datang di channel Arigunera35 dan di video kali ini kita bakal mereview Beyblade KW B34 Victory Valkyrie dari SB Oke, jadi Beyblade Victory Valkyrie ini adalah sebuah Beyblade tipe attack yang dimiliki oleh Fort Aoi dengan kombinasi Layar V2 Victory Valkyrie, USB Boost, dan juga Driver V Variable dan tanpa berlama-lama lagi, mari aja langsung kita buka Oke, kita dapet tali dari recordnya Lihat, saya recordnya, launchernya, plastik dan juga Beyblade-nya yang dibungkus plastik kayak gini kayak ada stikernya dan ya, udah kosong, nggak ada apa-apanya lagi Oke, jadi kurang lebih beginilah penampakan si Beyblade KW Victory Valkyrie-nya ini ya jujur aku cukup kaget karena bahan plastiknya tuh ternyata bagus ya mulus-mulus begini dan ya, detail-detailnya juga cukup lumayan tuh ke dalamnya ada kayak gambar kepala Valkyrie-nya gitu ya ini kalau dibandingin sama yang Hasbro yang mininya, tapi ini tuh mirip banget ya karena ini emang satu jenis gitu cuman ini dia versi mininya ini versi besarnya cuman KW nah, yang aku agak takutin tuh sebenernya bukan plastiknya karena plastiknya tuh bagus, dia begini tuh apa, ya mulus banget lah ya bagus banget, walaupun nanti pas dimainin-mainin pasti lecet cuman aku lebih takut sama besinya ini ya besinya ini tuh, ya namanya juga KW lah ya ini besi-besi tipis, lawan patah tapi harusnya aman sih karena dia kan, kalau padu itu padu plastiknya ya bukan padu besinya, besi itu cuman buat memberat ya, tapi tetep aja rawan dan juga untuk drivernya ini dia seperti ini ya kayak ada bintang begitunya di bawahnya mirip banget sama yang ini cuman yang ini tuh warnanya kuning gitu ya soalnya dia full biru dan coba kita buka buset keras banget guys ini aku ragu sih bakal ngeburst buset loh, keras-keras loh gak bisa ditarik gak bisa dikeluarin dari ininya ya takut patah guys ya Allah akbar gila loh wah ini sih ini ya apa cukup rawan kalau aku tarik takutnya patah soalnya ini besinya besi ringkih jadi aku dorong aja dari sini ya kita coba 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 ah nah lepas juga tuh liat ini besinya jelek ya ini jelek banget sumpah sumpah tuh kayak udah berkalet-berkalet gitu teksturnya gak enak maunya kayak tipis banget gitu lah ya tapi untuk plastiknya aku ini sih jujur bagus banget plastiknya kebawahnya dia reda kopong-kopong gitu aku gak tau yang aslinya kopong apa enggak tapi yang ini kopong ya cuman kopongnya juga kopong tebel tuh tebel ini besinya yang masalah dan untuk drivernya sendiri ini tuh ya aku gak tau sih karena belum dicobain main tapi bagus ya mantel-mantel gitu buat ngeburstnya cuman ya ini besinya kayaknya gak bakal ngeburst kalian liat tadi ya dia lepas manual aja keras banget loh apalagi di pas di arena bertarung mentok-mentok lepas paling pecah ya saya takut banget aku dan langsung aja kita coba pasang bayblade-nya lagi loh Akbar ngeribet ngeri banget bang ah ngeri loh suaranya klok gitu keras banget pula motornya oke ini udah dipasang posisi itu dan ya kita puter oke untuk motor gak ada masalah ya cuman masalahnya itu pas ngelepasnya aja gitu oke ya ini dia penampakan valkyrie-nya itu ya dan langsung kita coba pasangin stiker dan oke beginilah penampakan si bayblade valkyrie kawainya ini setelah kita pasangin stiker ya menurut kalian lebih bagus sudah dikasih stiker atau belum nih karena ya kalau menurutku ya lebih bagus dikasih stiker ya ya cuman masang stikernya tuh ini ya apa susah susah-susah gitu ngelepas stikernya susah dan juga pas pasanginnya juga susah dan karena kita juga gak dikasih tutorial harus melihat gambar valkyrie-nya yang ada di dosenya itu ya kurang lebih seperti itu dan ya untuk pendapatku sendiri soal bayblade-nya ini bagus ya terutama untuk plastiknya dan ya karena ini dia bayblade triple attack jadi wajar kalau misalkan dia punya layer yang gak nge-bullet gitu ya ini kan bentuknya lebih ke stiker 3G itu karena biar ngasih recoil ke lawan-lawannya gitu biar dia keluar ya Allah ayam biar dia keluar ke arena ya biar bisa dia ngedarung keluar arena dan juga untuk drivernya sendiri dia kan seperti kembang-kembang gitu ya jadi di arena tuh dia gak bakalan diem aja tapi bakal aku ngacar-ngacar kesana kesini gitu dan untuk disknya sendiri aku gak tau ini fungsinya untuk apa selain pemberat ya tapi ada berbagai bentuk gitu jadi ya pasti ada fungsinya sih cuman aku kurang tau karena soalnya kan dia itu di dalam ya jadi kalau misalkan yang adunya tuh yang di luar yang dalam ya berarti gak bakal kena apa-apa cuman jadi pemberat dan ngasih bentuk kutaran gimana gitu lah untuk ngeberatin ke arah mana-ke arah mananya gitu karena disknya yang seperti ini dia muter tuh keras tuh wuh keras banget jadi aku ragu biar-biar ini bakal nge-burst yang mana burst itu adalah gimmick utamanya dari biar-biar burst ini ya kalau misalnya dia nge-burst berarti musuh dapet 2 poin nah tapi kalau misalnya dia gak bisa nge-burst musuh gak bisa dapet langsung 2 poin gitu jadi ya kayak agak curang-curang gitu lah ya dan untuk launcher dan ripcordnya kurang lebih seperti ini ya bahan plastiknya ya tipis sih apa bagus ya apa standar lah standar ini standar banget sih tapi cenderung ke tipis gitu ya untuk si launcher ini cenderung plastik-plastik tipis beda sama biar-biar ini yang plastiknya bagus ya untuk si launchernya tipis tapi untuk si ripcordnya ini dia plastiknya mendingan ya jadi lebih bagus plastik ininya daripada plastik ininya dan ini tuh cuman ada putaran ini doang ya putaran L gitu jadi muter ke arah kanan gitu karena kita gak bisa masukin dari sini tuh press jadi ini cuman buat beyblade putaran kanan aja untuk secondisasi nariknya ini dia apa ya berat-berat gimana gitu berat tapi agak kasap kasap dan langsung plug gitu ya mungkin ini karena ininya dia belum lurus ya ini kita coba lagi tuh ya agak kasar-kasar gitu cuman ya kita coba aja untuk test pin langsung dan beyblade-nya sudah terpasang di launcher-nya mari kita langsung coba test pin ya 3 2 1 go shoot oke kurang lebih seperti itu jujur ya launcher-nya tuh kurang enak launch-nya karena dia rada kasar gitu jadi pas kita tarik tadi ini ya rada kebawa ya kalau pas gak ada beyblade-nya sih gak terlalu kerasa cuman pas ada beyblade-nya tuh dia jadi kebawa gitu apa rada keras lah ya rada keras gitu dan juga beyblade-nya seperti ini ya berpikir dia bakal pecicilan ternyata malah giam di tengah seperti itu ya wajar lah beyblade kwe dan ya omong-omong ini aku dapat beyblade-nya ini di harga 20 ribuan aja ya harga 20 ribuan untuk kwe seperti ini ya worth it sih menurutku untuk main-mainan doang nah cuman itu masalahnya dia gak bisa burst kayaknya keras banget gitu dan oke putarannya sebegitu aja dan kita launch falaknya 3 2 1 go shoot oke seperti itu dan yang mini-nya 3 2 1 go shoot oke jelas yang mini terbantai dengan mudah dan oke mungkin segitu aja untuk video kali ini makasih buat yang udah nonton like comment dan subscribe semoga video ini bisa jadi referensi kalian kalau kalian mau beli beyblade kwe dari merek SB ini ya karena ya harganya juga emang murah cuman 20 ribuan aja menurutku ini worth it lah ya untuk harga segitu gitu untuk video battle-nya kita bakal di lain hari aja dan ya sadabai ye terima kasih